Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kali ini kita masuk di pertemuan ketiga mata pelindung dan iklim biaya Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar biaya Kita alami dengan karakteristik biaya, pengertian biaya kemudian penggolongan biaya dan aliran biaya dalam perusahaan manufaktur Oke, konsep biaya ini bisa jadi berbeda untuk tujuan yang berbeda Jadi, different costs are used for different purposes Jadi, merupakan konsep yang penting dalam akutasi manajemen dan manajemen biaya Nah, tujuan memperoleh informasi biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian dan pembuatan keputusan Nah, ini karakteristik dan pengertian biaya kalau di manajemen biaya Karakteristik yang melekat pada istilah biaya atau cost adalah seperti berikut Yang pertama, cost ini merupakan pengukur atau measurement, jadi pengukur dalam unit moneter, keuangan dan suatu sumber ekonomi yang digunakan atau diperbankan untuk tujuan tertentu Cost dinyatakan dalam unit moneter khususnya dalam kerangka akutansi sebagai penyedia informasi kuantitatif Pengukuran cost selalu dihubungkan dengan suatu fokus atau objek atau dengan tujuan atau fokus perhatian, jadi pengukuran biaya ini dihubungkan dengan objeknya apa yang diukur Secara fisik, kesatuan usaha menguasai dan mengelola sumber ekonomi yang disebut aktifan Nah, sebagai dasar pengukuran cost tidak mempunyai konotasi sebagai sesuatu hal yang negatif atau mengurangi dia hanya sebagai pengukuran kalau di sisi akutansi biaya atau mengurangi biaya tapi mungkin bagi kalian biaya itu ya menurang karena uangnya bergerak Nah, pengertian biaya atau cost yang sebenarnya dalam konteks akutansi sebagai penyedia informasi adalah hasil pengukuran dalam unit moneter suatu objek dan cost tercipta karena adanya kejadian ekonomi dalam suatu unit organisasi Jadi, adanya biaya itu karena adanya kejadian ekonomi atau transaksi Nah, nanti kita jelasan satu-satu ada cost atau biaya itu sendiri biaya superstisi handling material ini satu siklus memproduksi barang misalkan dari motor elektriknya kemudian handling materialnya atau bahan bakunya kemudian superstisi itu berarti pengawasan kemudian packing material dan inspeksi nah, ini prosesnya itu ada assembly itu perakitan kemudian packing packing itu ada biaya-biaya ini misalkan nah, istilahnya kalau di akutansi biaya penunjuan biaya itu cost pool cost pool itu pengelompokan biaya itu melompokkan biayanya ini berdasar aktivitasnya kemudian cost objek itu objek biayanya misalkan ini produknya visual share objek biayanya berarti mesin cuci sorry, mesin cuci piring kalau ini washing mesin kemudian ada cost driver cost driver itu pemicu adanya biaya kalau cost assignment itu pemberbanan biayanya oke, selanjutnya kita akan membahas biaya versus beban jadi cost versus expense apa sih bedanya mungkin kalian nantinya mengira ini sama tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan ya, kalau dilihat dari secara akutansi antara biaya dan beban nah, biaya ini merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam kapalan uang seperti tadi saya jelaskan di awal untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktifa yang akan dicatat sebagai cost aktifa atau harga pokok aktifa sehingga biaya sering juga disebut sebagai harga pokok atau harga kerolehan sedangkan beban jadi disini kalian lihat kata kuncinya kalau biaya ini ada kaipannya dengan aktifa nah, kalau beban ini pengorbanan sumber ekonominya ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana bebannya tetap jadi yang akan ditandingkan dengan pendapatan dan db nah, kalau beban sama pendapatan ini munculnya di laporan labah rugi kalian kayak tanya ya nah, kalau disini biaya itu munculnya harusnya di meraca ya karena ada aktifa sejumlah nilai rupiah yang diperbankan untuk mendapat gedung atau harga beli gedung itu merupakan biaya bukan serban jadi harga perolehan gedung ini masuknya nanti di melaca laporannya nah, ketika gedung dioperasionalkan sebagian dari harga perolehan gedung merupakan beban yaitu biaya depresi yasihnya ini baru masuk di beban saat sudah digunakan depresi yasihnya masuk di laporan labah rugi seperti itu jadi biaya itu harga perolehan biasanya barang maksudnya nanti di aktifa contohnya gedung tadi nah, tapi kalau gedung itu digunakan dioperasionalkan nah, itu kan baru disusupkan nah, penyusupannya itu masuk di laporan labah rugi itu masuk dibeban oke, sekarang kita membahas cost object cost driver cost object atau objek biaya adalah suatu yang kita inginkan untuk menyebut suatu biaya diukur seperti produk aktivitas proyek departemen dan sebagainya jadi objek biayanya tidak hanya produk sebenarnya bisa aktivitasnya proyeknya departemen dan sebagainya nah, cost driver super atau penggebrak biaya ini adalah pemaju timbulnya biaya contoh biaya penyetelan mesin atau setting mesin tidak terpengaruh oleh banyaknya unit yang akan diproduksi akan tetapi tergantung pada berapa kali mesin akan disetel jadi penyetelan mesin merupakan pemaju timbulnya biaya oke, pada bagian produksi tiap jenis produk memerlukan waktu proses pengerjaan yang berbeda ada yang singkat ada yang lama jadi jam mesin merupakan pemaju timbulnya biaya jadi cost drivernya ini adalah jam mesin kalau yang tadi yang atas penyetelan mesin itu berarti cost drivernya ini berapa kali penyetelannya kalau yang bagian produksi jam mesin juga bisa menjadi cost driver baik sekarang kita masuk ke penggolongan biaya kalau berdasarkan objek itu ada biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost biaya langsung ya direct cost ini adalah sumber ekonomi yang digunakan secara langsung dalam proses perjaan bahan menjadi barang jadi contoh biaya bahan baku dalam pembuatan meja kayu kemudian gaji atau upah yang dikerja yang diperkerjakan itu juga langsung karena langsung untuk melakukan proses produk lalu ada indirect cost atau biaya langsung ini sumber ekonomi yang digunakan untuk mengelesaikan suatu produk tetapi pemakainnya relatif kecil contoh paku lem kayu ya sebagai bahan penolong pembuatan meja bayi bagi mandor bagi satan dan lain-lain untuk biaya tidak langsung karena tidak terkait secara langsung nah berdasarkan periode mempertemukannya dengan pendapatan atau menurut waktu pengakuan timing of recognition ada biaya produk kemudian ada biaya prioda biaya produk atau produk cost ini biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk sifatnya melekat pada produk biaya produk akan dipertemukan dengan pendapatan pada periode di mana produk tersebut dijual selama produk belum dijual biaya produk tetap melekat pada produk atau persediaan karena melekat pada produk selama produk menjadi persediaan maka disebut juga inventory cost kemudian ada biaya periode atau periode cost ini terjadi dalam satu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk sifatnya tidak melekat pada produk yang akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menghitung laba rugi periode yang bersantutan contoh biaya pemasaran biaya administrasi umum kemudian berdasarkan fungsi kepokok perusahaan ini ada biaya produksi atau fabrikasi terjadi dari biaya bahan untuk membuat peran jadi dan takut dan penolong kemudian biaya tenaga kerja ini gaji upah karyawan biaya penang kerja langsung maupun tidak langsung biaya overhead fabrik ini biaya yang timbul dalam proses produksi selain yang termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya penang kerja contohnya biaya pakai supply spodu biaya pakai minyak kolong mas dan lain sebagainya ini di agar fan biaya produksi atau biaya produksi biaya bahan baku biaya penang kerja langsung biaya overhead cost biaya utama biaya konversi biaya terenggara kerja itu bagian di tengah sebagian bisa masuk biaya utama bisa juga masuk biaya konversi selanjutnya ada biaya pemasaran ini merupakan biaya yang terjadi dengan tujuan untuk memasarkan produk terjadi sejak produk selesai diproses hingga terjual contohnya biaya pengangkutan penjualan barang biaya promosi biaya pelayanan pelanggan dan sebagainya lalu ada biaya administrasi dan umum merupakan teban yang dikeluarkan dalam langkah mengatur dan mengendalikan informasi contohnya bagi akutan ganti mandor biaya klerikal atau biaya tulis menulis biaya telepon dan lain-lain lalu penggolongan biaya berdasar hubungannya dengan kolom kegiatan produksi ada fixed cost ini adalah biaya yang secara total biaya tersebut tidak berubah jumlahnya meskipun aktivitas jumlah produksi berubah jumlah biaya tetap per unit akan turun jika aktivitas meningkat contohnya seperti ini biaya tetap itu contoh biaya sewa gedung 60.000 misalkan per bulan unit produksinya tidak produksi tetap biaya 60.000 produksi 100 unit juga bayar 60.000 nah kalau dihitung biaya sewanya per unit berarti 60.000 bagi 100 600 per unit nah dia produksi 300 meningkat maka biaya sewanya jadi turun jadi jumlah biaya tetap per unit akan turun jika aktivitas meningkat sampai dengan dibawah ini kalau dia memproduksi 10.000 biaya sewaktu tetap sama nah ini per unit jadi hitungannya 6 rupiah dan seterusnya selanjutnya selain biaya tetap ada biaya variable atau variable cost ini adalah kebalikan dari biaya tetap tadi biaya yang bila dikatakan dengan volume atau pemacu timbulnya biaya secara per unit akan selalu tetap tidak berubah jumlahnya meskipun volume produksi berubah tetap secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas atau saling produksi jadi kalau biaya variable itu per unit tetap nah tetapi jika unitnya dinaikkan maka totalnya akan meningkat ya kalau produksi berarti tidak ada biaya variablenya produksi satu unit per unit 500 jadi 1x500 berarti total biaya 500 ribuan baku output 10 unit x 500 500 dan seterusnya semakin tinggi aktivitas produksinya maka total biayanya semakin meningkat tetapi kalau per unit dia akan tetap itulah biaya variablenya dia akan berubah sesuai dengan output nya maka total akan berubah lalu ada biaya semi variable ini merupakan campuran antara biaya tetap dan biaya variabel semivariabel memiliki sifat meskipun tidak ada aktivitas biaya ini tetap ada dan totalnya akan berubah jika aktivitas juga berubah contohnya biaya telepon biaya air itu kan gak ada produksi masih terbiaya telepon tapi mungkin lebih rendah selanjutnya kalau berdasar waktu ada biaya priodit sekarang atau pengeluaran penghasilan revenue expenditure yang dikeluarkan saat ini kemudian biaya priodit yang akan datang atau pengeluaran modal untuk perlangsung usaha misalkan kemudian terakhir berdasar hubungannya dengan perencanaan pengendalian dan pembuatan keputusan yang pertama ada biaya standar dan biaya diantarkan biaya standar ini merupakan biaya yang ditentukan di awal yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk kalau standar ini menghasilkan satu unit produk kalau biaya dianggarkan ini merupakan perkiraan total pada tingkat produksi yang direncanakan ini lagi per unit ini total kemudian biaya terkendali atau kontrol dan biaya tidak terkendali kalau biaya terkendali ini biaya yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manusia terbentuk kalau yang tidak terkendali ini biaya yang tidak secara langsung dikelola oleh otoritas manajer terbentuk jadi ini relatif untuk dikendalikan tidak tahu kalau ini karena dikendalikan oleh manajer terbentuk maka bisa dikendali kemudian ada biaya tetap komited dan diskretionary kalau biaya tetap komited ini merupakan biaya tetap yang timbul dan jumlah maupun pengeluarannya dipengaruhi oleh pihak ketiga dan tidak bisa dikendalikan oleh manajemen sedangkan biaya tetap diskretionary ini merupakan biaya tetap yang jumlahnya dipengaruhi oleh keputusan manajemen kemudian ada biaya relevan dan biaya tidak relevan kalau biaya relevan ini dalam pembuatan keputusan merupakan biaya yang secara langsung dipengaruhi oleh pemilihan alternatif dindakan oleh manajemen sedangkan yang tidak relevan ini tidak dipengaruhi oleh keputusan manajemen lalu ada biaya diferensial biaya diferensial atau diferensial cost ini adalah tambahan total biaya akibat adanya tambahan penjualan sejumlah ini tertentu lalu ada biaya kesempatan atau opportunity cost ini merupakan pendapatan atau pengkhidmatan biaya yang diperbankan sebagai artifat dipilihnya alternatif tertentu di awal konsep manajemen sudah mengenal opportunity cost dan biaya masa lalu dan biaya masa yang akan datang masa lalu berarti sudah terlaksana sudah jalan kalau yang fitur cost itu masih belum terlaksana kemudian ada biaya terhindarkan dan biaya terhendakan biaya terhendakan atau avoidable cost biaya yang dapat dihindari dengan diambilnya suatu alternatif keputusan kalau biaya tidak terhindarkan ini adalah biaya yang tidak dapat dihindari sama orang lain bencana itu kan tidak bisa dihindarkan oke terima kasih atas perhatiannya tutup sekian semoga bermanfaat kita lanti seksesnya di alam terima